Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bersama Pak Fahmi disini pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial mengikuti PAT online dengan aplikasi CBT terbaru karena pada hari ini tanggal 31 Mei 2021 ada sedikit trouble dengan aplikasi CBT SMP Mugaru yang tiba-tiba beberapa siswa logout sendiri keluar sehingga mengakibatkan banyak masalah nah di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengikuti PAT dengan aplikasi terbaru SMP Muhammad Yatikawaru ini intinya sama dengan yang kemarin hanya saja memang ini nanti akan sedikit berbeda di tampilan dan beberapa hal dan fitur-fitur yang dimiliki oke sebelum ke sana ya ingin saya pastikan yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah yang pertama adalah kalian download terlebih dahulu nomor PAT jadi langkah pertama adalah download dulu download dulu nomor PAT yang kemarin jadi nomor PAT yang sudah kalian dapatkan itu kemungkinan akan beda dengan nomor PAT yang barusan kita refresh jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian download dulu nomor PAT jadi meskipun kemarin kalian sudah sudah download tetap kalian download ulang karena ada pembaruan pembaruannya ada di password oke langkahnya sama seperti kemarin kalian menuju ke website-nya SMP Mugaru smbmugaru.sch.id lalu kalian menuju menu layanan ini Pak Fahmi pakai pakai ini ya pakai yang PC atau laptop bagi kalian yang pakai HP nanti bisa mengikuti di video tutorial yang kemarin jadi intinya sama ya intinya cara download nomor itu sama seperti kemarin jadi kalian nanti bisa cek video tutorial download soal eh sorry download PAT kartu kartu PAT itu nanti bisa kalian klik link di atas jadi nanti akan ada link muncul kalian klik untuk bagi yang lupa cara download nomor bagi yang sudah download nomor kalau kalian sudah dapat baru lagi selanjutnya kalian ketikan di sini di buka Google Chrome kalian kalian ketik smbmugaru.sch.id garis miring cbt jadi kalian ketik cbt oke ya langkah selanjutnya adalah jangan lupa kalian ke link smbmugaru cbt garing cbt pak huruf besar atau kecil sama kalian bisa menggunakan huruf besar ini atau huruf kecil lalu tekan enter maka akan muncul alamat aplikasi terbaru terbaru dari ujian sekolah smbmugaru yang harus kalian lakukan adalah memasukkan nomor induk peserta didik jadi kalian cek di nomor peserta nomor PAT itu tadi contoh saya memasukkan nomor ini 2847 atau punya siapa kemudian saya memasukkan password barunya kemarin mungkin sudah dapat password tapi ada perubahan password kemudian kita tekan login nah disini akan muncul nama ya di pojok atas atas nama Ali Farel kelas 8A nah disini ada petunjuk-petunjuk dan sebagainya ini bisa dibaca kemudian ada beranda dan ini di bawah itu ada paket soalnya nah disini ada uji coba besok kalian bisa melakukan uji coba tanggal 1 Juni membung libur coba kalian mengerjakan paket ya untuk mengetahui aplikasinya sudah berjalan dengan bagus atau tidak atau akunmu bermasalah atau tidak oke kita mulai ke detail ujian nah bedanya dengan yang kemarin adalah yang kemarin kita tidak memerlukan token jadi kita kemarin setelah memasukkan NIS memasukkan password langsung bisa mengerjakan soal nampaknya hal tersebut mempengaruhi keamanan sistem keamanan dan beberapa fitur yang tidak bisa berjalan dengan baik makanya ini kita coba tambahkan dengan token nah token ini dari mana pak token ini nanti kita bagikan ke kalian semua oke selanjutnya kita cek tokennya seumumnya token sudah diberikan kepada kalian melalui wali kelas gitu ya tokennya contohnya ini ya 0770 nah kemudian kalian bisa tekan login oh iya disini sebelum saya tekan login ada sedikit perbedaan ya ini ada pilihan gandanya berapa urayanya berapa waktu pengerjanya berapa gitu yang kemarin mungkin urayan tidak ada gitu ya PAT untuk tahun ini juga sama tidak ada urayan sama sama halnya dengan PAS yang kemarin hanya saja soal urayan ini kita tampilkan ketika uji coba untuk melihat apakah bermasalah atau tidak kalau tidak bermasalah mungkin ke depannya kalau ada urayan juga kita masukkan ke dalam sistem pilihan ganda atau sistem CBT kita oke kita lanjut kita login nah disini ada peringatan klik tombol mulai untuk memulai pengerjaan ujian bersama dengan itu maka proses waktu pengerjaan akan dimulai nah nanti waktunya akan berjalan kita tekan mulai nah disini ada soal ada soal suasana usaha mengarah penyerangan disebut ada A, B, C, D nah bedanya yang sama kemarin mungkin kemarin juga memiliki fitur yang ini fitur sama yang belum saya sempat jelaskan ini kita bisa langsung tekan jawabannya apa gitu ya ini saya enggak baca langsung saja uji coba gunanya uji coba ini adalah satu kita nanti tahu siapa yang sudah mengerjakan berarti sudah tidak ada masalah kemudian untuk mendeteksi dini secara awal apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pagi tadi gitu ya ini kemarin saya lihat uji cobanya memang sangat sedikit sehingga ketika ada trouble ini kita agak sedikit terlambat untuk mengatasinya jadi harapan saya besok di hari Selasa atau tanggal 1 Juni kalian kalian bareng-bareng bisa mengerjakan uji coba ini ikut mengikuti uji coba gunanya itu tadi untuk mendeteksi siswa yang akunnya bermasalah sekaligus untuk melatih kalian memperkenalkan kalian dengan aplikasi baru supaya lebih terbiasa nah ini ada contoh soal urayan kita asal aja ya dribling kemudian bisa tekan tombol berikutnya kemudian kalian bisa tekan selesai nah disini waktu juga masih berjalan ya sisa waktu ada peringatan jadi kalian juga sering-sering melihat apakah waktunya masih lama ataukah sudah habis kalau masih lama usahakan kalian bisa recheck lagi dibaca-baca lagi apakah jawaban saya sudah benar apakah sudah tepat dan mantap maka apabila selesai kalian bisa tekan tombol selesai kemudian ada peringatan konfirmasi tes apakah anda yakin akan mengakhiri ujian ini nah apabila memang sudah yakin kalian centang centang kemudian tekan tombol selesai anda tidak bisa kembali ke soal jadi kalau kalian sudah mengakhiri atau sudah memilih tombol selesai dan kalian sudah melakukan centang maka tidak bisa kembali lagi ke menu soal maka kita tekan selesai lalu kalian akan diarahkan kembali ke halaman beranda atau halaman paling depan depan awal ini ya nah apabila selesai jangan lupa kalian melakukan lock out atau keluar disini kalian pilih lock out keluar apakah anda yakin keluar iya maka ujian kalian telah selesai lalu berikutnya bagaimana dengan oke kita mulai merekam yang di hp ya kita uji coba yang di hp seperti apa tampilannya dan bagaimana cara masuk ke aplikasi cbt smp momad dedikawaru yang terbaru oke kita langsung saja ke websitenya smp mugaru kita buka google chrome nya oke saya tadi tinggal ini ya smp mugaru sorry alamatnya tadi smp mugaru dot sc dot id garis miring slash cbt gitu ya cbt kemudian kita search kita cari nah akan masuk ke dalam website atau website aplikasi ujian sekolah smp mugaru oke tampilannya kurang lebih sama seperti di laptop tadi ya langsung kita masukkan contohnya ini saya pakai punya kelas 7a oke nah tampilannya nanti seperti ini ya jadi di atas ini ada nama kalian kemudian ada kelas kalian ini kebetulan punya alayah kirani zubat kelas 7a kemudian kita scroll kebawah ada paket soalnya kemudian kita tekan data ujian kemudian kita lihat disini sama seperti halnya di laptop atau pc ada data detail ujian kemudian kita scroll kebawah token bedanya kalau di pc itu di sebelah kanan kalau di hp kita pakai yang paling bawah langsung kita masukkan tokennya contohnya untuk yang kelas 7 tokennya beda dengan yang kelas 8 oke maka kita mulai kita cek seperti apa nah tampilannya seperti ini ada mungkin kalau menurut kalian terlalu kecil layarnya memang beda dengan yang di hp kita tekan soal berikutnya atau kalau mau menggunakan tombol navigasi seperti yang tadi contohnya ini jadi kita langsung tekan tombol navigasinya tapi bagi yang hp layarnya kecil saran saya tidak perlu diaktifkan tombol navigasinya karena kalau tombol navigasi diaktifkan waktu ini keterangan waktu tidak kelihatan maka langsung saja kita menggunakan tombol soal berikutnya oke kita asal saja kemudian kita jawab disini ketik jawaban contohnya tadi alat apa saja sarung tangan kemudian tongkat pak apakah nulisnya harus betul tidak ya kalau urayan ini walaupun nanti tidak ada soal urayan kalau kalian nanya pak tulisannya apakah harus komplit tidak harus asalkan guru kalian paham singkatan yang kalian berikan tapi saran saya jangan disingkat seperti SMS atau WA dijawab saja sesuai dengan tulisannya karena karakternya bebas teknik dasar umpan tendang mungkin saja mungkin saja oke saya rasa saya sudah yakin maka saya tekan selesai sama seperti halnya di laptop tadi ada konfirmasi tes disini kalian centang kalian centang dulu baru ditekan selesai lalu kita kembali ke beranda setelah kembali ke beranda ini kalian bisa melakukan lockout lockout nya ada dimana kalau di hp lockout nya ada di tombol baris 3 sebelah nama nah disitu ketika kita tekan maka akan muncul beranda rewrite ujian dan lockout kita pilih lockout apakah anda sudah yakin ya maka kita sudah keluar nah ini tadi tutorial bagaimana cara untuk mengikuti PAT online dengan aplikasi ujian versi terbaru semoga membantu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima